Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi welcome back to my channel maina jadi kali ini maina udah ada di narmada botanical garden yang katanya sih seru banget dan banyak spot foto disini jadi buat teman-teman yang penasaran kita langsung aja ayo masuk ngeliat isinya apa aja sih di dalam oke yuk ikutin maina oke kali ini kita udah ada di dalam taman narmada botanical garden jadi disini teman-teman bisa lihat ada hamparan kebun jambu biji teman-teman coba deh dilihat seluas ini kebun jambu biji dan masih banyak spot-spot yang lain disana ada taman bunga matahari lalu disana ada rumah hobbit dan masih banyak lagi spot-spot yang lain jadi disini perbuahnya itu 5.000 rupiah jadi kita pilih aja mana yang besar dan yang sudah matang yuk teman-teman kita pilih yuk dan kebetulan nih kebetulan benar maina tadi udah bawa bumbu rujak nih nah jadinya kita gimana kalau kita rujakan langsung disini teman-teman oke setuju gak teman-teman wah teman-teman jadi lihat deh sini jadi ini buahnya banyak banget dan ini ini udah matang gitu ya jadi kita petik satu ya bismillahirrahmanirrahim oke iya teman-teman bisa lihat ini udah empuk banget jadi kayaknya ini udah matang dan manis banget juz kita cari yang lain lagi ya oke jadi teman-teman kita dapet lagi nih ya kita petik ya oke oke jadi cukup kayaknya ini aja yang kita petik ya jadi kita langsung rujakan dari kebun jambu biji oke kita duduk dulu ya oke jadi kebetulan maina tadi udah siapin ada bumbu rujak jadi sebelum kita eksekusi kita cuci dulu biar bersih satu lagi satu lagi oke siap teman-teman bisa lihat deh bumbu rujaknya iya jadi ini bumbu rujak bumbu terasi bumbu terasi ini terok dimana ya oke berhubung gak ada pisau dulunya kita langsung gigit ini mantang teman-teman manis banget pasti gak dipakai yang bumbu rujak pun udah mantap jadi buahnya segar masih asli baru dipetik dari pohonnya manis masih kriuk-kriuk ditambah lagi ada bumbu rujak wih mantap disini udah sejuk banget mantap manis banget jadi gak ada bijinya teman-teman nampak selamat menikmati mantap teman-teman jadi 7 jambu biji udah nih jadi kita coba keliling-keliling lagi yuk kali aja ada buah-buah yang masih bisa dirujak oke teman-teman cus ikut mainlah selamat menikmati oke jadi teman-teman selain tadi kita sudah rujakan jambu biji jadi disini juga ada jambu air yang bisa kita pakai untuk bahan rujakan langsung dari pohonnya jadi kita pilih-pilih yang lebih matang dan yang rasanya manis ya nggak aseng kita lihat kita gak usah ambil banyak ya oke jadi disini ada oke maina ketemu satu nih oke jadi di masing-masing tangkai maina coba mau nyari lagi yang lain yang sekiranya lebih matang dan lebih manis oke wait wait oh ini oke ini kita menemukan akhirnya aku menemukanmu oke ini ada satu lagi oke sudah empat cukup atau lagi jadi teman-teman ini karena gak ada tempat duduk di sekitar sini jadi kita duduk disana ada kafenya di Narmada Bawatan Nical Garden ini juga ada banyak tempat-tempat duduk gitu lah tempat kayak cafe gitu jadi kita duduk disana sambil rujakan oke jadi teman-teman yuk kita rujakan jambu air oke disini segar banget ya teman-teman jadi bisa kita lihat di atas ini beratapkan pepohonan merambat disini jadi adem banget jadi kita keluarkan lagi bumbu rujak yang tadi si bumbu rujak kalau keluarlah oke ini gak perlu banyak-banyak ya ini kita cuci dulu jadi kita cuci dulu oke disana ada keran kita bisa cuci ini yuk selamat menikmati jadi teman-teman bisa lihat kesegaran jambu air ini begitu menggoda kita coba tanpa sambal rujak dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jambunya manis cuman ada asem-asemnya gitu jadi ini kan kayaknya sih ini belum matang sempurna jadinya manis asem gitu asem manis gitu tapi enak tepat banget untuk rujakan mantap jadi tempat ini cocok buat kalian yang senang kumpul-kumpul nih bareng keluarga bareng temen-temen jadi rekomendasi lah tempatnya disini banyak spot foto juga terus kalian juga bisa rujakan bareng dan bergesin panas gigitan pertama airnya keluar banyak dan bergesin panas jadi teman-teman teman-teman bisa lihat di belakang maina ada Tori as Jepang jadi kalian bisa foto di sini bagus banget aslinya asli bagus banget jadi temen-temen yang mau foto di sini spot fotonya banyak banget di sebelah sana ada hamparan bunga matahari lalu di belakang sama ini juga ada bunga berwarna kuning-kuning banyak di sini juga berwarna ungu dan bunganya warna-warni bagus banget cocok untuk spot foto untuk satu orang dan untuk sekeluarga besar Oke jadi cukup sekian dari maina jangan lupa di comment like subscribe dan buat ada kesalahan kata-kata mohon maaf see you next time and bye bye you